baik kita mulai selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam sehat selalu ya bertemu kembali kali ini di mata kuliah pemulihaan mutasi yang saya diberi emana oleh dokter Syarif Aisyah sebagai koordinator untuk memberikan dua kali pertemuan yaitu tentang pendugaan parameter genetik populasi hasil mutasi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya karena ini adalah pertemuan ke-11 kelihatannya ya kita sudah mendiskusikan Anda sudah apa diberikan materi tentang mengapa melakukan mutasi sebagai salah satu atau sebagai cara untuk melakukan kegiatan pemulihaan ya eh kadang-kadang ada juga yang eh perlu justifikasi kuat untuk tanaman-tanaman yang mudah disilangkan secara konvensional ya mempunyai keragaman genetik yang cukup tinggi misalnya padi gitu ya atau juga kedele gitu ya ada yang bertanya-tanya mengapa misalnya padi itu eh menggunakan pemulihaan mutasi ya sebagai salah satu cara untuk merakit paritas baru ya nah ini justifikasi harus cukup kuat ya jadi eh salah satunya misalnya karena karakter itu belum ada di dalam populasi ya di 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 tanaman di spesies itu maupun spesies seliarnya karakter itu tidak ada namun gen untuk mengendalikan karakter itu memungkinkan lintasan biokiniannya memungkinkan akan bisa dimunculkan ya saya dimunculkan sehingga dipilihlah pemulihaan mutasi dan mutasi itu adalah yang dapat menghasilkan gen baru ya pemulihaan konvensional merakit paritas melalui persilangan buatan itu tidak menghasilkan gen baru tapi mengumpulkan gen-gen yang sudah ada di dalam spesies tersebut ya sehingga ekspresinya menjadi muncul kalau gen itu tergantung dari gen yang lain untuk ekspresi ketika mereka berkumpul maka ekspresinya muncul atau dengan berkumpulnya gen-gen itu ekspresinya menjadi lebih kuat ya menjadi lebih kuat ya atau juga karena tadi karena adanya epistasis satu gen dengan gen lain berinteraksi maka karakternya menjadi muncul gen itu sudah ada tapi belum terekspresi karena belum berkumpul gen-gen yang diinginkan ya ketahanan menjadi sangat tinggi misalnya karena gen-gennya berkumpul menjadi satu produktivitasnya menjadi baik karena gen-gen yang mengendalikan komponen hasil itu berkumpul menjadi satu tapi mereka bukan gen baru gen yang sudah ada di dalam spesies tersebut dikumpulkan melalui hibridisasi hibridisasi buatan itu tidak tidak membuat gen baru tetapi mengumpulkan gen-gen sudah ada yang membuat gen itu adalah mutasi ini buat gen itu adalah mutasi ini atau selain mutasi saya kira ada lagi ya gen editing ada periksa genetika tapi salah satu yang memunculkan gen baru itu adalah mutasi dari tidak ada menjadi ada itu alasan yang pertama alasan yang kedua adalah kita tidak ingin merubah karakter-karakter yang sudah baik itu terlalu banyak kita hanya merubah sedikit saja memperbaiki sedikit saja satu karakter saja dua karakter saja yang ingin diperbaiki yang lain sudah bagus dimana melalui persilangan buatan itu apa sudah dicapai karena 50% bapak 50% ibu untuk menisipkan gen ke dalam tanaman yang memang karakternya sudah baik itu perlu metode berkros misalnya belum itu silang balik atau kalau tidak silang balik dia semua karakter sudah sesuai harapan masuk ke gen baru jadi kemudian mutasi itu memungkinkan kita hanya merubah sedikit saja tentu ada ada teknik tersendiri agar tidak banyak yang berubah lalu kemudian alasan yang lain ya kalau tadi adalah pada padi yang bisa persilangan konvensional pada kedele alasan yang lain tentu karena memang dia tidak bisa dilakukan persilangan solosional apakah itu apa tanaman membiak secara vegetatif obligat itu tidak bisa sama sekali ya berbunga atau berbunga tetapi bukan hasil pertemuan gamet jantan dan gametina adalah pemutukan bibis seperti manis maka kemudian mutasi itu akan cara mungkin kan satu-satunya tapi cara yang umum digunakan pada manis pada pisang tanpa buji dan lain sebagainya nah jadi justifikasi itu harus kuat tidak bisa misalnya saya pemulihan mutasi yang membuat keragaman saja harus ada tujuan yang jelas tujuan yang kalau tak memilih pemulihan mutasi sebagai salah satu cara untuk merakit balitas nah dari karakter-karakter yang ingin kita munculkan dari pemulihan mutasi itu bisa saja karakter kualitatif maupun karakter kualitatif karakter kualitatif itu misalnya warna bentuk atau juga karakter-karakter kualitatif lainnya yang gennya sedikit yang tidak banyak atau juga banyak gen yang terlibat di peningkatan hasil mungkin tidak semua hasil mutasi tetapi ada beberapa yang di inisiasi dari gen-gen yang berubah sehingga produktivitasnya atau karakter yang inginkan muncul nah tentu dengan berbagai cara saya kira ada yang disebut dengan mutasi mayor mutasi minor makro-mutasi micromutation nah bagaimana memunculkan makromutation ya berarti dosis harus ditingkatkan LD mungkin perlu ditingkatkan LD menjadi LD 70 LD 50 lagi jadi makromutation kerusakan yang banyak sehingga menyebabkan perubahan yang drastis. Memang ada beberapa karakter yang menjadi, kadang-kadang berefek pada negatif untuk menunjukkan karakter yang lain, negatif bagi tanaman mungkin saja positif bagi pemulihan atau pengguna, misalnya tanaman hias, kalau kita gunakan makromutation mungkin dia menjadi kerdil, menjadi pendek, tapi pendek dan kerdil pada tanaman hias tertentu menjadi unik yang menarik. Tapi lalu ada muncul karakter-karakter lain, misalnya warna bunga, bentuk mahkota, dan lain sebagainya. Atau juga kalau makromutation, karakter-karakter kualitatif yang kita create, yang kita rakit, itu bisa dengan observasi, membandingkan antara varitas, membandingkan tetua yang belum dilakukan mutasi dengan hasil mutasinya. Apakah itu pada MP2, MP3, dan sebagainya, MP5, atau juga mulai dari M2, apakah ada karakter-karakter kualitatif yang kita tuju muncul dengan observasi, saya kira, dan melihat hasilnya. Lebih dalam lagi saya kira bisa kita lihat mengapa dia berubah. Kita lihat analisis molekuler tentunya, gen mana yang berubah, tasa mana yang berubah, bagian mana yang berubah. kadang-kadang tidak tahu, di analisis genetik bisa berupa satu gen, bukan satu gen, satu basa nitrogen yang berubah, atau juga part, bagiannya. Kalau satu basa bisa substitusi, bisa pertukaran, atau juga penyisipan, atau hilang lebih satu basa, atau juga bisa segmen. Segmen itu bisa juga karena delesi, duplikasi, inversi, translokasi, itu adalah segmen. Atau kromosom utuh. Kromosom utuh. Anti-euploidy maupun ieuploidy. Nah, itu melalui observasi. Apakah itu nanti menjalian genetik? Bisa kita lihat juga bisa saya ke tangan tadi, level molekuler maupun enzim, ya enzim dan molekuler. Untuk membuktikan bahwa karakter yang berubah itu betul akibat dari genetik, bukan akibat dari yang lain. Tentu harus kita buang dulu penyebab-penyebab lain yang menurutkan karakternya berubah. apakah itu fisiologis, akibat dari agen mutation yang belum hilang. Misalnya kalau DM1, kemungkinan saja fisiologis. Maka kita tidak sarankan DM1, yaitu kita seleksi. Bisa bukan karena genetik yang berubah, tapi fisiologisnya akibat dari deraan agen mutation-nya. Kalau kita seleksi DM2, tidak ada lagi efek dari itu, tapi efek gen yang berubah. Kemudian itu adalah karakter-karakter. Kemudian karakter kuantitatif. Karakter kuantitatif ini tidak mudah. Kita melihat, tidak mudah kita mempelajarinya. Apakah betul akibat dari hasil mutasi. Ditambah lagi misalnya kan ada segregasi yang lain. Gennya tidak homozygut. Genotiponya tidak homozygut pada saat dilakukan mutasi. Maka kemungkinan ada segregasi akibat dari gen heterosegut tersebut, atau bisa segregasi akibat dari mutasi. Perubahannya tidak bisa kita lihat dengan jelas. Perbedaan-perbedaannya karena ada tadi atau juga akibat dari pengaruh lingkungan. Karakter-karakter kuantitatif kita tahu pengaruh lingkungannya cukup besar. Persentase pengaruh lingkungan cukup besar dalam mutu hari perform tanaman. Oleh karena itu, harus ada cara bagaimana agar perubahan-perubahan yang ada itu betul akibat dari mutasi. Maka kita harus melakukan analisis parameter genetik. Pendugaan parameter genetik untuk formulasi hasil mutasi. Karena tidak bisa kita lihat dengan jelas. Kalau observasi karakter kualitatif, tadi bisa dengan jelas. Observasi ada atau tidak ada. Berubah atau tidak berubah. Karena karakter kualitatif itu satu gen, satu karakter. Dan pengaruh lingkungan itu kekecil sekaligus. Sehingga perlu kita lakukan pendugaan parameter genetik. Berarti pendugaan parameter genetik, populasi hasil mutasi itu adalah untuk karakter-karakter kuantitatif. Untuk karakter-karakter yang banyak gen pengendali. Ingin membuktikan bahwa perform yang ada, keragaman yang ada, itu betul akibat dari perubahan genetik. Keragaman genetik yang ada akibat dari mutasi yang diberikan. Itu saya kira sebagai pengentar sebelum kita masuk. Ada pertanyaan? Masih mendengarkan? Masih, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menduga itu tentu ada berbagai cara, tergantung dari populasinya. Tergantung dari kelompok tanamannya. Apa itu menyerbuk sendiri, menyerbuk siang, atau membiak vegetatif. Apakah itu pada generasi M1, M2, M3, atau generasi MP1, MP2, MP3, atau generasi manapun juga akibat dari mutasi, ini akan menentukan kira-kira metode untuk pendugaan parametri genetik kemungkinan yang mana. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang data-data yang dibangkitkan dari adanya M2 misalnya, atau M3, M5, antara tetua dan turunan, atau data analisis seragam lainnya, yang mana sudah ada keragaman, lalu bisa kita buat lanjutan dari keragam itu. Analisis ragam, ya, Anova, lalu kita lanjut memanfaatkan hasil analisis seragam itu untuk menduga parameter-parameter genetik yang diperlukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendugaan parameter genetik untuk tanaman hasil mutasi tergantung cara perkembangan biakan tanaman. Dalam hal ini kita bagi menjadi empat, apakah itu tanaman menyerbuk sendiri? Jadi kita harus tahu persis tanaman menyerbuk sendiri dan genetik tanaman menyerbuk sendiri. Misalnya, kedele, padi, dan kacang-kacangan lainnya. Selain daripada ada kacang panjang, kacang hijau, kacang cipir, kacang tunggak, tanai sebagainya. Itu tanaman menyerbuk sendiri. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana atau kelompok tanaman yang termasuk menyerbuk sendiri atau bukan mengapa dia terjadi penyerbukan sendiri. Tentu tanaman menyerbuk sendiri dalam hal ini adalah yang diperbanyak menggunakan biji. Bukan yang diperbanyak secara vegetatif. Kalau diperbanyak secara vegetatif, maka kita akan masukkan tanaman tersebut ke dalam kelompok tanaman yang membiak secara vegetatif. Lalu kemudian tanaman menyerbuk silang. Kita ambil yang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Contohnya adalah jagung. Tanaman menyerbuk silang contohnya jagung. Berarti presentasi penyerbukan silangnya besar. Lebih dari 95%. Kalau tadi tanaman menyerbuk sendiri, presentasi menyerbuk sendiri yang besar. Lebih dari 95%. Tanaman di antara kelompok keduanya itu adalah intermediate. Seperti yang sering saya sampaikan. Cabai itu termasuk intermediate. Tomat kemungkinan intermediate juga karena sekitar 7% yang punya buka silangnya. Kemudian tanaman menyerbuk silang yang punya buka sendirinya besar itu adalah kelompok kucuritasi, melon, semangka, belewa, timun suri, timun, dan lain sebagainya. Itu kemungkinan intermediate yang mendekati penyerbuk silang. Tapi penyerbukan sendirinya lebih besar daripada 5%. Atau tanaman vegetatif fakultatif. Jadi tanaman itu dapat menghasilkan biji, namun dalam perbanyakannya lebih disukai menggunakan cara vegetatif. Bisa dia menghasilkan biji. Tapi dengan berbagai alasan, itu diperbanyak secara vegetatif. Apakah itu alasan keseragaman, alasan kemudahan, atau alasan lainnya. Alasan cepat berbunga, cepat menghasilkan, maka cara vegetatif dilakukan. Contohnya anggrek. Anggrek dengan cara vegetatif itu relajik mudah dibandingkan dengan cara biji, karena biji tidak ada endosperum, tidak bisa ditanam begitu saja. Harus di media kultur jaringan untuk menghasilkan protokom, baru kemudian berbanyak protokom tersebut. Mangga karet durian itu akan ada keragaman kalau ditanam menggunakan biji. Sehingga cara vegetatif dipilih. Selain itu juga, kalau menggunakan biji itu umur berbunga, umur panenya menjadi lebih lambat. Dua kali lipat lebih lambat. Sementara dengan cara vegetatif itu menjadi lebih cepat menghasilkan. Kelompok yang keempat itu adalah tanaman hanya dapat diperbanyak secara vegetatif, yang disebut dengan vegetatif obligat. Meskipun misalnya dengan biji, tapi bijinya tidak hasil penggabungan gamet. Mangis misalnya. Pisang, pisang yang bukan pisang diploid. Pisang batu atau bukan pisang tetraploid. Karena pisang tetraploid kadang-kadang bijinya dapat dihasilkan. Bisa disilangkan juga kalau pisang tetraploid. Itu adalah vegetatif obligat. Banyak tanaman-tanaman, hias, tanaman-tanaman, obat-obatan, rempah. Itu vegetatif obligat. Umbian. Dan lain sebagainya itu vegetatif obligat. Karena ada permasalahan dalam pembentukan biji hasil penggabungan gamet. Ada pertanyaan? Silahkan Mas Arti. Baik, terima kasih Prof. Saya mau tanya. Kalau seandainya kita melakukan mutasi dan muncul karakter baru pada populasi hasil mutasi yang kita peroleh itu, maka kita bisa menduga karakter yang diperoleh itu alelnya dominan atau resesi. Atau maksudnya itu bisa juga apakah aksigennya bisa kita peroleh dengan populasi yang diperoleh dari hasil mutasi itu. Bagaimana cara? Itu udah ujinya. Baik, terima kasih Mas Arti atas pertanyaannya. Jadi apakah hasil mutasi itu bisa kita duga? Apakah itu dominan, resesif, atau aditif di tengah? Ada pistasisnya. Atau kadang itu psidodominan. Pesidodominan itu artinya dia muncul gen baru, dia terbetulnya tidak ada. Tidak ada dan ada gen baru. Beda dengan kalau dia dominan, resesif. Pesidodominan itu tidak ada lawan, tidak ada pasangan. Dominan, resesif ada pasangannya, tapi menghasilkan enzim yang berbeda. Yang bersifat dominan dan resesif. Tentu hal ini bisa kita uji. Bisa kita uji apakah psidodominan atau dominan resesif. Kalau dominan resesif, misalnya warna putih, kemudian kita mutasikan, muncul warna merah. Lalu kita cek, silangkan lagi merah dengan putih. Atau kita cek tadi, warna merah tadi, apakah ada segregasi di bawahnya merah-putih? Berarti dengan demikian ada dominan di sana yang berubah. Sehingga ada segregasi di M2-nya misalnya 3 banding 1. Berarti gen warna putih itu berubah menjadi warna merah, satu alelnya. Ada dua alel, satu alelnya berubah menjadi dominan. Sehingga kalau nanti M2-nya itu berubah menjadi 3 banding 1, berarti alel homozygorecesifnya warna putih tadi itu berubah. Salah satu alelnya menjadi dominan. Atau tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Apa karakter yang tidak ada menjadi ada. Apakah ketahanan tidak sama sekali lalu tahan. Kalau tidak ada menjadi ada, maka berarti kita bisa lihat juga segregasinya. ada itu bersifat dominan misalnya, tidak ada bersifat resesif, psidodominan berarti. Nanti kita akan lihat segregasi M2-nya, ada itu adalah, kalau ada dan tidak ada itu psidodominan, maka dia akan 3 banding 1 juga ada dan tidak ada. Atau dia bersifat resesif. Atau miskin persesif biasanya di M2, di M1 tidak muncul, M2 muncul. 1 banding 3. Memutasikan warna merah, kemudian muncul warna putih, artinya kita lihat di M3 banding 1, 1 banding 3, 1 putih. Dengan cara observasi bisa. Itu berarti kita makromutation, mutasi untuk karakter-karakter dominan. Bisa kita lihat. Nah, untuk karakter-karakter yang poligenik, banyak yang mengendalikan, kita tidak bisa melihat yang seperti itu. Tidak bisa melihat dominan resesif, karena dominan resesif itu adalah untuk karakter kualitatif. Yang kita lakukan adalah apakah dia aditif atau non-aditif. Aditif, non-aditif. Non-aditif apakah dia dominan atau epistasis. Nah, ini yang kita pelajari sekarang, parameter genetif. Apakah bersifat aditif, non-aditif. Nah, untuk tanaman-tanaman mengedit sendiri, itu bisa dilakukan bagaimana caranya agar kita bisa mengeksplore lebih lanjut berapa persen aksigennya aditif dengan non-aditif. Misalnya, tadi dengan cara regresi parent offspring, maka heritabilitas arti sempit itu dapatnya nanti. Kalau heritabilitas arti sempit, berarti kita akan mempelajari aksigen-aksigen aditif. Kalau heritabilitas arti luasnya bisa kita peroleh juga, maka kita akan tahu berapa proporsi aditif dan non-aditifnya di situ. Berarti, kalau karakternya kualitatif, tidak bisa kita melakukan observasi seperti karakter kualitatif secara pengamatannya, maka pendugaan parameter genetik inilah yang kita harus lakukan. Itu kira-kira maksudnya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Tanaman menyerbu sendiri tadi. Tanaman menyerbu sendiri yang kita akan fokuskan adalah yang diperbanyak dengan benih, bukan vegetatif. Kalau bisa diperbanyak secara vegetatif, maka kemungkinan dia dikelompokkan ke dalam tanaman yang membiak vegetatif. Contohnya kedele dan padi itu adalah diperbanyak menggunakan benih. Populiasi asalnya berupa galur murni. Secara alami, saya kira padi, kedele, kalau sudah ditanam secara terus-menerus, maka dia akan berupa galur murni. Meskipun tidak seragam. Meskipun tidak seragam. Bisa saja ketidakseragaman itu akibat dari sistem seleksinya yang belum dilakukan. Misalnya, kualitas lokal itu galur murni, tapi tidak seragam. Untuk menyeragamkannya, kita gunakan metode pemulihaan galur murni. Ambil satu tanaman, digalurkan. Dari galur itu, kemudian dilanjutkan, itu akan berupa galur murni yang seragam. Perbaikan untuk karakter kuantitatif. Tentunya agar mutasi, bisa saja fisik atau kimia. Fisik, kalau ingin karakter kuantitatif, berarti harus dibawa LD50. Kimia itu juga demikian. Saya kira mutasi-mutasi kimia terkadang memang diarahkan untuk mikromutation. Karena bisa saja dia dengan konsentrasi kecil di kultur jaringan misalnya. Kalau mutasi kimia yang menggunakan kolkisin, ini saya kira sudah besar perubahannya. Sudah membuat dia menjadi doubling. Ini contoh. Contoh bagaimana kita lakukan mutasi pada galur murni, dapat M1, dan bagaimana metode seleksinya. Termasuk juga kodenya. Kode, kalau mutasi itu kita menggunakan M. M0, M1, M2, M3. Kalau persilangan antara A dan B, maka kita bisa memberi kode itu berupa F. F1, F2, F3. Tapi kalau misalnya populasi yang bukan hasil persilangan, tapi kita lanjutkan, selving saja, maka kita menggunakan S. S0, S1, S2. Populasi selving dari populasi dasar yang tetuanya tidak kita ketahui. Maka kita S0, S1, S2, S3. Kode itu jadi Anda harus tahu. Kalau hasil rekenasi genetika tentu T0, T1, T2, T3, dan seterusnya. Untuk mutasi kita gunakan M0, M1, M2, M3. Yang diperbanyak dengan bikin. Sementara yang diperbanyak dengan vegetatif, kita gunakan M1, M2, M3. Itu kodenya. M1, V1 misalnya. Kalau vegetatifnya fakultatif, bisa M1, V1. Kalau vegetatifnya obligat, saya kira tidak ada M1, M2. Dia hanya M, V1. Vegetatifnya fakultatif, itu bisa M1, V1, M2, V1, dan seterusnya. Ini diperbanyak dengan biji. Berbanyak dengan biji, maka kita beri kode M0 untuk tetua-tetua yang tidak dilakukan mutasi. Kemudian kita kode dari M0, kita lakukan mutasi. Biasanya dari M0 itu kita ingin mencari LD50, kita ingin mencari optimasi dosis dari sebagian tanaman-tanaman yang belum familiar, belum ada informasi LD50-nya, atau kalau sudah ada LD50, kita ingin cek LD50, dosis-dosis di sekitar LD50, dan seterusnya. Ini bisa satu paper sendiri dari M0 ke M1. Keragaan-keragaan akibat dari mutasi itu apakah akibat fisiologis atau dari yang lainnya. Jadi M0 dan M1 tidak melalui selving, tidak melalui biji yang dibuahi. Betul-betul akibat dari agen mutasi. M1. Kita tidak bisa melakukan seleksi di M1. Karena tadi saya katakan bisa ada mutasi-mutasi yang bersifat resesif, bisa juga perform tanaman, bukan akibat dari mutasi gen, tetapi mungkin mutasi gen juga, tetapi mutasi gen yang entah ada di mana, di bagian itu, sehingga nanti akan kembali lagi. Bukan bagian yang nanti diwariskan, bagian yang diwariskan adalah sel-sel mitosis yang nanti akan mengalami miosis. Nanti sel-sel mitosis, terus nanti akan masuk ke miosis. Kalau kita menggunakan BG, berarti nanti ada bagian-bagian tertentu, zygote, kemudian tanaman, tanaman-tanaman itu mungkin saja tidak langsung seragam, perbedaan-perbedaan satu sel dengan sel yang lainnya, tapi sebagian besar sudah itu, lalu itu terus saja tumbuh, lalu muncullah pembelahan-pembelahan miosis yang berbanyak sel dan pada ketiak daun itu akan terjadi pembelahan miosis. Sehingga kalau kita lihat performnya, bisa saja ada perbedaan-perbedaan di bagian-bagian vegetatif yang kemungkinan tidak nanti akan masuk ke pembelahan miosis. Sehingga kita tidak sarankan untuk seleksi di M1. Juga mungkin akibat dari fisiologis tadi, karena perkecambahannya terhambat, pertumbuhan menjadi terhambat, dan lain sebagainya. Sehingga tidak disarankan seleksi pada M1. Maka dari M1 itu dilakukan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri saya kira tidak perlu dibantu karena di tanaman penyerbukan sendiri. Maka dari M1 ke M2. Mana tanaman-tanaman dari M1 ke M2? Biasanya kita menggunakan tanaman-tanaman di sekitar LD50. Atau tanaman-tanaman yang dosisnya di sekitar LD50 atau di bawah itu. Karena ini adalah karakter kuantatif. LD20 misalnya. Kita lanjutkan. Kita tanam. LD50 dan LD20. Populasi-populasi itu kita beri kode bahwa dia berasal dari dosis itu. Yang kemudian kita lakukan selving. Setiap individu-individu tanaman kita lakukan selving. Nah kemudian barulah dia mendapatkan tanaman M2 dari hasil selving itu. Dimana setiap sel di dalam satu individu itu mempunyai susunan genetik yang sama. Tidak ada lagi perbedaan antar sel. Kalau di M1 kan ada kemungkinan perbedaan antar sel. Perbedaan genetik antar sel. Ini tidak. Ini setiap sel dalam satu individu tanaman mempunyai susunan genetik yang sama. Sehingga kalau kita menyeleksi tanaman maka berarti tanaman itu mempunyai susunan genetik yang sama untuk setiap sel yang ada di situ. Sehingga kalau dia mengalami meiosis maka gen yang ada di ujung akar sama dengan gen yang ada di pucuk yang nanti akan muncul bunga. Maka M2 itu bisa kita lakukan seleksi. Keragaman-keragaman yang ada itu ada kemungkinan akibat dari perubahan genetik. Dari agen mutasi yang kita berikan. Lalu kita mulailah mengkode. Ini saya kira kita melakukan metode seleksi. Pedigree. Kita bisa mulai melakukan seleksi di M2. Pedigree saya kira sudah diberikan di kemuliaan tanaman. Kita lakukan seleksi individu di M2. Betul-betul individu. Tidak ada hubungan satu individu dengan individu yang lain. Sehingga individu-individu itulah yang nanti terpilih yang kita lanjutkan ke M3. Lalu diberi nomor. Individu nomor berapa itu. Misalnya individu nomor 7. PB603 itu adalah kode untuk genetik putetuanya. Lalu misalnya terpilih strip 7. Nah tentu ini nomor-nomor ini itu penomoran ini apakah itu penomoran di lapangan atau nanti penomoran setelah dipanen sangat tergantung dari cara panennya. Kalau padi bisa di lapangan lebih mudah kalau kita penomoran di lapangan atau ketika selesai dipanen kita beri nomor. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di lapangan kita beri nomor di lapangan kenapa dipanen serentak saya kira lebih mudah kalau penomorannya setelah dipanen. Tapi kalau misalnya tanaman monyet buksirang sendiri yang lain pacang hijau yang mana dia harus dipanennya tidak satu kali maka sebaiknya nomor itu adalah nomor lapangan. Sehingga ketika dipanen lagi masih bisa disatukan. Kalau nomor panennya nanti kan dibeli nomor 1 aku enggak tahu lagi nomor 1 itu dari mana. Ini nomor lapangan. Jadi nomor lapangan itu nanti ketika dipanen berulang-ulang ini bisa dijadikan satu benihnya. Lalu sesuai dengan kaedah pedigree dari satu individu tanaman kita bariskan. Kita tanam dalam satu baris menjadi M3. Setiap individu yang kita panen kita tanam dalam satu baris di M3. Tentu jangan semua benih ditanam. Ini selalu menjadi catatan, selalu menjadi perhatian. Kita sebagai pemuliha kalau dapat individu yang terpilih jangan tanam semua kalau khawatir nanti ada masalah. Selalu kita tinggalkan minimal 50 persennya. Jadi kalau ada dapat 10 biji kita tanam maksimum 5. Dapat 100 biji kita tanam maksimum 50. Dan seterusnya kita selalu harus ada simpanannya kalau ternyata ada apa-apa pada saat ditanam. Lalu kemudian di M3 kita sudah mulai melihat adanya famili-famili yang baik. Kelihatan dari performa M3, famili-famili yang baik sesuai dengan tujuan kita. Sudah bagus atau tidak. Maka kita mulai melakukan seleksi famili. Seleksi famili. Famili yang bagus misalnya disini ada contohnya. Ini baris nomor 1. Ini berasal dari tanaman nomor 3. Kemudian baris nomor 4. Ini berasal dari tanaman nomor sekian. Baris nomor 7 misalnya. Itu yang famili-famili itu nanti akan kita lanjutkan pada generasi berikutnya. Tetapi kita lihat di dalam satu famili itu belum galur murni, belum seragam. Masih ada perbedaan-perbedaan. Tapi menunjukkan nilai tengah yang tinggi. Kelihatan setiap individu-individu itu sudah bagus. Performa yang bagus. Saya kira kalau tanamannya banyak. Setiap baris itu kita tidak bisa mengukur satu-persatu. Kita bisa melihat dari performenya. Kemudian kita seleksi individu di dalam famili itu karena ternyata masih ada segregasi. maka disebut dengan seleksi individu dalam famili. Individu mana yang terpilih dilanjutkan. Individu dalam famili. Di M3 masih seleksi individu dalam famili. Dan kita lanjutkan lagi ke M4. M4 juga seleksi famili, seleksi individu dalam famili. Dan setiap tanaman seleksi kita beri nomor. Sesuai dengan nomor tanamannya. Strip itu adalah menunjukkan generasi. M2, M3. Kalau kita sudah strip 1, strip berarti seleksi mulai dari M2. Tidak akan kelihatan. Dua strip berarti dua kali generasi. Tiga strip, tiga kali generasi. Dan seterusnya. M4 masih individu dalam famili. M5 kita mulai seleksi galur. Sudah dalam satu baris diambil semua. Kalaupun ada perbedaan 1, 2, up type itu dibuang. Perbedaannya. Tapi kita sudah mulai menggalurkan. Namanya sudah dapat galur di M5. Sudah ambil satu populasi. Tidak lagi mengambil satu individu. Kalau masih mengambil satu individu, maka berarti kita masih seleksi individu dalam famili. Di dalam M5 itu. Baru kemudian M6, apakah itu mau berulangan sudah cukup atau belum. Kalau sudah berulangan cukup, maka kita evaluasi pendahuluan. Evaluasi lanjutan. Evaluasi di beberapa lokasi. Kira-kira ini. Sama saya kira ini adalah dengan metode pedigree pada pemulihaan yang didahului dengan persilangan kuat. Ada pertanyaan? Nah, dari populasi-populasi yang ada ini, maka kita bisa menduga parameter genetik dimanapun juga kita berada. M2. Dan pada saat kita menanam M2, dari M1 ke M2, M0 ini harus selalu ikut ya Bapak-Ibu sekalian. M0 harus selalu ikut menyertai ketika kita menanam populasi-populasi bersegregasi agar pendugaan parameter genetik itu bisa kita lakukan. M0 harus selalu ikut ya Bapak-Ibu sekalian. M0 harus selalu ikutnya. Kemudian M2. M2 nanti dibandingkan dengan M0. Kalau kita punya M2 dan M3, maka M3 dibandingkan dengan M2. M2, apakah ada kemajuan genetik akibat seleksi atau tidak. Kalau ada kemajuan genetik seleksi, maka heritabilitas bisa kita lakukan juga. Karena intensitas seleksi itu sudah jelas. Ini contohnya yang saya sebutkan tadi. M0, misalnya peka karat daun, daya hasil tinggi, lalu kita ingin mendapatkan sesuatu yang karat daunnya tahan, produktivitas tinggi. M1 kemungkinan masih peka karat daun, karena banyak gen yang mengedalikan, sifat aditif, belum muncul. Maka kita lihat di M2, bagaimana segregasinya. Ternyata ada yang peka, ada yang resisten, ada yang produktivitasnya tinggi. Sehingga bisa kita seleksi kira-kira yang mana yang dipoleh. Mulai tahan, mulai tahan. Di penomoran-penomoran ini, saya katakan penomoran berdasarkan kondisi di lapangan. Nomor 1, tanaman nomor 1. Nomor 4, tanaman nomor 4. 6, tanaman nomor 6. Bisa saja tidak kondisi di lapangan, kalau panen serentak bisa kita nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita urutkan saja. Kalau panen tidak serentak, maka kita menggunakan kondisi real di lapangan. Ini, penomoran-penomoran saya kira mirip dengan tadi. Biasanya A dan B itu adalah kode-kode. Apakah itu kode M0-nya atau kode. Dari populasi itu, maka kita mulai rancang. Penanamannya harus dirancang. Sejak awal tidak bisa populasi itu tanpa dirancang. Tidak bisa kita nanti bangkitkan data untuk diolah. Maka M2 itu misalnya sebanyak minimal 200 tanaman. M2. 200 tanaman itu apakah populasi total? Terserah. Misalnya apakah dari LD50? Bagus. LD50-nya, misalnya 450 gray, 200 tanaman. LD20-nya, 200 tanaman. Bagus. Kalau bisa demikian. Kalau ketanganan tanamannya. Makin banyak, makin bagus tentunya. Setiap dosis itu kita mau duga heritabilitas. Bagus. Kalau tidak ketanganan, ya sudah. Kita ambil saja 200 dari semua dosis yang ada. Meskipun agak masih tetap di pilar-pilar. 250 dari LD50. Dan seterusnya. Jadi nanti secara total bisa kita duga. Tapi juga masing-masing dosis itu bisa kita duga. Mana yang mempunyai parameter genetik heritabilitas. Dan seterusnya yang bagus. Populasi M0 harus ada. Dan populasi M0 karena dia menduga lingkungan, maka kita harus tahu harus tanam di lingkungan yang semua populasi-populasi tanaman itu ditanam. 200 tanaman itu kan dipetakkan di lahan itu. Kemudian 200 tanaman itu menemukan lingkungan yang berbeda-beda. Sehingga pengaruh lingkungannya berbeda-beda itu harus kita minimalisir. Harus kita adjust dengan cara M0-nya ditanam berulangan. Melingkupi semua lahan yang ada. M0 dipetakan satu, M0 dipetakan dua, M0 dipetakan tiga. Sehingga berulangan tiga dan M2-nya disebar di setiap petakan-petakan M0 tersebut. Sehingga M0 itu betul-betul kita menduga akibat dari pengaruh lingkungan. M2 harus diamati semua. M0 boleh tanaman contoh. Karena M0 adalah tanaman berupa galur mundi yang homozygut, homogen. Kalau ada perbedaan, maka perbedaan itu tentu akibat dari faktor lingkungan. Mudah saja saya kira kita bisa lihat. Kita lihat ragam di antara individu-individu dalam ulangan itu. Seberapa beragam. Lalu kita lihat ragam di individu di ulangan itu. Dengan ragam di ulangan lain. Ada tiga ulangan, berarti ragamnya bisa kita lihat. Dekat-dekat enggak. Kalau tidak dekat, kalau perbedaan-perbedaan itu akan kelihatan. Dan kemudian rata-rata dari ragam tiga ulangan itu. Maka itulah ragam dari lingkungan. M0 adalah ragam lingkungan. Kenapa M0 adalah ragam lingkungan? M0 berupa galur mundi. Dan setiap individu mempunyai susunan genetik yang sama. Sehingga kalau ada perbedaan, kalau ada perbedaan perform, harusnya kan seragam. Kalau ada perbedaan perform, mesti itu akibat dari selain genetiknya, yaitu lingkungan. Pak, saya sudah tidak ada lagi M0-nya. Saya ada galur mundi, tapi temannya M0. Boleh kalau misalnya dia mempunyai perform yang mirip. Artinya karakter-karakter yang akan kita duga itu mirip saja. Sehingga ragamnya tidak terlalu terpengaruh. Jauh. Yang penting dia galur mundi. Pak, saya kurang puas kalau nanam M0 dia saja. Mohon M0 yang lain, saudara-saudaranya juga. Yang bukan kita radiasi, tetapi masih dalam satu kelompok. Boleh. Kalau seperti itu, lebih bagus lagi. Keragam itu ditambah-tambah dibagi. Lagam M0-1, ragam M0 yang lain, dan bukan M0 barangkali. P1, P2, P3. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian dirata-ratakan berapa yang kita pakai. Untuk menduga ragam lingkungan. Semakin bisa kita membuat, meminimalisir keragaman dari lingkungan. Kalau kurang tiga ulangan, karena populasinya ada seribu, tidak mungkin tiga ulangan, kita bikin lima ulangan. Untuk agar lingkungan-lingkungan itu bisa betul-betul kita duga. Pak, hanya dua ulangan. Bagaimana? Anda juga tahu misalnya. Danaman diduga lingkungan dari dua ulangan. Satu di utara, satu di selatan. Satu hektare, cuma dua ulangan. Ya, hasilnya juga kita bisa duga. Kita akan bias nantinya tentu. Karena filosofinya M0 itu adalah untuk menduga lingkungan. Lingkungannya satu hektare, luas begitu ya. Dan bekas penanaman sebelumnya yang juga banyak. Macam tanamannya agar berbeda-beda. Nah, sementara M2 itu adalah ragam fenotip. M2 itu kan ada genetiknya berubah akibat dari mutasi. Genetik akibat dari mutasi. Dan genetik akibat dari lingkungan. Sehingga dia adalah fenotip. Pak, saya enggak punya M0-nya enggak homozygote, Pak. M0-nya mungkin ada segregasi. Ya, M0 yang ada segregasi itu yang kita duga. Karena M0 yang ada segregasi sebetulnya bukan faktor lingkungan saja. Tapi faktor genetik juga. Berarti genetik dan lingkungan. Genetik dan lingkungan yang bukan hasil mutasi. Sehingga nanti kalau ketika kita jas, M2 dikurangi M0 betul-betul hilang. Karena M2 itu juga adalah hasil mutasi dan genetik yang dia sendiri. Yang tadi heterosegote, yang tidak homozygote. Masih bisa dipakai, saya kira. Untuk menunggu ragam genetiknya. Ragam genetik itu adalah ragam M2 dikurangi ragam M0. Maka dapatlah heritabilitas arti luas. Di mana heritabilitas arti luas itu, ragam genetik itu adalah ragam aditif dan ragam non-aditif. Populasi ini belum bisa kita duga untuk ragam yang aditif. Ada pertanyaan? Berikutnya adalah ada populasi M3 dan M2. M3 dikurangi M2, populasi M3, populasi M2. Kita tahu bahwa kalau kita melakukan seleksi tanaman-tanaman terpilih seperti ini, misalnya kita ambil 10% terbaik dari tanaman M2. Kalau kita tanam M3, ada rata-rata dari M3. Rata-rata M2, bagusnya itu rata-rata. Kalau kita menanam M2 itu 200 dari, kita ambil secara acak dari populasi M2, maka sesungguhnya kalau kita tanam lagi M2, meskipun individu-individu yang berbeda-beda, maka perform M2-nya harusnya sama. 200 benih, kan tidak bisa diulang lagi. 200 benih sudah ditanam, tersesai. Itu tidak bisa lagi dari benih itu. Tapi dari 200 benih sisanya lagi, harusnya mempunyai perform yang sama dari 200 benih yang kita tanam tadi. Oleh karena itu, populasi harus besar. Tidak bisa kita menggunakan 30 benih. Kalau kita ambil 30 benih, berikutnya sudah beda. Jadi kalau 500 M2, bagus sekali. Itu 500 benih M2 yang berikutnya lagi, yang dari teman-teman saudaranya, harusnya menunjukkan pola yang sama. Perform yang sama. Karena kita juga populasi. Dan kita ambil secara acak dari M2. Sehingga sebaiknya ketika kita menanam populasi M3, M2-nya ditanam lagi. Untuk mengurangi bias akibat dari musim. Kita tanam musim ini M2. Kita tanam musim berikutnya M3. Sudah beda, karena musim ini ada. Beda dengan musim depan. Jadi M2 sebaiknya ditanam lagi. Sehingga kalau ada perbedaan nilai tengah antara M3 dengan M2, maka perbedaan itu akibat dari kemajuan genetik akibat seleksi. Kalau ada perbedaan. Sehingga kita harus kurangi akibat pengaruh lingkungan, M2 dan M3 harus ditanam pada lingkungan yang sama. Itulah R. Itulah delta G. Delta G itu adalah M3, atau rata-rata M3 dikurangi rata-rata M2. Kita tahu bahwa delta G itu adalah merupakan perkalian antara heritabilitas, arti sempit. Dikalikan dengan S. S itu adalah diferensial seleksi. Jadi kalau kita melakukan seleksi untuk 10% tanaman ini, kita cek nilai tengahnya, maka nilai tengah tanaman terpilih itu dikurangi dengan nilai tengah M2, maka dapatlah S. XS utara-rata S. Maka R per S. R per S ini adalah R, nilai tengah M3 dikurangi dengan tengah M2, dibagi dengan S. Maka itulah heritabilitas arti sempit. Kalau tadi ada heritabilitas arti luas, dan kemudian heritabilitas arti sempit bisa kita duga dari sini, maka berarti ragam aditifnya bisa kita peroleh. Aksi gen aditifnya, ragam akibat dari aksi gen aditifnya bisa kita peroleh. Dari mana tahunya bahwa heritabilitas arti sempit itu adalah ragam aditif per ragam penutip. Heritabilitas arti luasnya adalah ragam genetik per ragam penutip. Ragam penutipnya sama. Berarti ragam aditif per ragam genetik. Persentase-nya bisa kita peroleh. Itulah persentase dari aksi gen aditif. Bahwa ragam genetik itu adalah ragam aditif ditambah ragam non-aditif. Sehingga persentase ragam aditif bisa kita peroleh di sini. Apakah betul akibat dari aksi-aksi gen yang aditif? Ada pertanyaan? Yang berikutnya adalah kalau kita menggunakan seleksi bowl. Kita tahu bahwa seleksi bowl itu modifikasi M1 dilanjutkan ke M2, M2 dilanjutkan ke M3, M3 dilanjutkan ke M4. M2 menggunakan seleksi bowl karena kita tidak punya sumber daya yang bagus untuk seleksi. Kita juga tidak tahu bahwa apakah dia heritabilitasnya besar atau kecil. Jadi misalnya aksi gen-aksi gennya juga kita tidak tahu apakah deminan atau resesif. Aditif atau non-aditif. Sehingga beninnya kita tanam lagi tanpa seleksi. Seleksinya ada, tapi seleksi alam. Seleksi alam sampai kepada M4, sampai kepada M5. M5 itu sudah mulai murni. Maka M5 seleksi pertama itu mesti seleksi individu. Seleksi individu. Individu. Semua seleksi individu. Dan setelah seleksi individu, kita langsung galurkan. Maka di F6 itu adalah sudah berupa galur murni. Kalau belum galur murni, kita lanjutkan ke M7. Tetapi yang masih berbeda-beda itu kita buang. Lebih banyak yang dilanjutkan daripada yang dibuang. Tapi kalau lebih banyak yang dibuang daripada yang dilanjutkan, berarti belum seragam. Kalau lebih banyak yang dilanjutkan daripada yang dibuang, berarti sudah menuju ke kemurnian. Itu catatannya. Kalau ternyata lebih banyak yang dibuang daripada yang dilanjutkan, selalu begitu, berarti biasanya aksigennya tidak aditif. Aksigennya non-aditif. Karena berarti yang terambil itu selalu dalam keadaan heterozygote. Kalau yang terambil selalu dalam keadaan heterozygote, berarti segregasi-segregasi lagi setiap generasi. Tidak selesai. Maka itu cirinya. Sampai M6 itu masih seragamannya tinggi, berarti kita salah dalam melakukan metode. Kita menggunakan metode pedigree, padahal aksigennya tidak aditif. Selalu yang terambil dalam keadaan heterozygote. heterozygote, heterozygote. Tidak selesai-selesai. Kalau sudah ada menuju ke kemurnian, berarti aksigennya memang ke aditif. Sudah berbeda. Apa karakter-karakter yang kita tuju itu betul-betul sudah menunjukkan keseragaman. Karakter lain barangkali belum keseragaman, karena memang kita tidak seleksi ke karakter itu. Ingat, kita hanya melihat karakter keseragaman itu karakter seleksi kita. Kalau terkait dengan karakter lain, dan dia ikut-ikutan seragam, bagus. Tapi kalau tidak, memang belum kita arahkan ke sana. Kalau sudah sampai M6, baru kita mulai memurnikan karakter-karakter lainnya. Kalau tidak, berarti kita harus seleksinya tidak seleksi karakter. Satu karakter. Seleksi banyak karakter. Itu akan lebih panjang lagi. Dari kita menggunakan ini, berarti kan keragaman itu sudah mulai ada pada M5 dan M6. Jadi kita bisa manfaatkan populasi M5 itu, karena setiap individu mempunyai susunan genetik yang berbeda-beda. Maka M6, M5 itu adalah kita tanam sejumlah 200 atau banyak tanaman, dan M0 itu kita tanam berulangan. Maka di antara itu kita akan dapatkan M5 itu adalah ragam genetik, M0 itu ragam lingkungan, sehingga hertabilitas arti luas bisa kita toleh dari sini. Apakah bisa kita menggunakan heritabilitas arti sempit? Bisa juga kita menggunakan ini, tetua dan turunan. Tetua dan turunan itu bukan berarti M0. Tetua itu adalah M5, turunannya adalah M6. Maka regresi parent offspring antara tetua dan turunannya itu akan mendapatkan heritabilitas arti sempit. kemudian berikutnya adalah kalau tanamannya sudah homozygote, apakah itu melalui pedigree atau melalui book, kalau sudah generasi M6, M7 misalnya berulangan, maka kita akan rancang dia menggunakan RKLT, ada ulangannya minimal dua, lokasinya di beberapa lokasi kalau bisa, dan populasinya banyak misalnya, maka kita bisa menggunakan ini, satu lokasi, beberapa lokasi, kalau kasus satu lokasi berarti ada ragam akibat dari lingkungan itu, ragam errornya akibat dari lagam lingkungan, dan ragam generatif hutan itu adalah dari M2 dikurangi M1, ini ragam hutannya kan dikurangi M2 dikurangi M1, ini kan ada ragam lingkungan, maka ragam genetik, meskipun ragam genetiknya tidak mungkin total, karena ada pengaruh interaksi. Kalau nanam beberapa lokasi, bagus, kita akan mendapatkan ragam hutannya betul-betul, karena lokasi sudah kita keluarkan, atau unit sudah kita keluarkan, musim sudah kita keluarkan. Maka dapatlah heritabilitas arti luas. Ini hanya dapat heritabilitas arti luas, tidak bisa kita mendapatkan heritabilitas arti sempit dari cara ini. Itu saya kira, satu jam cukup, kalau tambah lagi, biasanya suka jadi mual-mual, pendudukan parameter genetik, kalau kita kepanjang jadi mual-mual. Sebetulnya metodenya sama untuk semua, saya kira di yang lain juga bisa kita pakai juga dengan cara itu. Yang penting adalah kita tahu filosofinya dan populasi-populasi itu menunjukkan apa. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan dihendapkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau ada permasalahan mengenai penggunaan mutasi yang sedang Anda alami, bisa kita diskusikan di minggu depan. Kalau sekarang ada yang ingin pertanyaan berhubungan dengan itu, kita bisa diskusikan sekarang. Dari yang populasi-populasi bersegregasi, hasil mutan ini, apakah bisa juga kita, prinsipnya sama enggak, dengan menggunakan rancangan perkahwinan, meeting design untuk populasi bersegregasi yang hasil berselangan, bagaimana rungurnya atau yang lain-lain. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Mas Helfi. Prinsipnya sama. Jadi, misalnya begini. M2 itu kan, M1 itu dari hasil perbedaan-perbedaan dengan M0. Kemudian, M2 itu adalah segregasi dari M1. Perbedaannya dengan populasi-populasi persilangan buatan, itu kita menduga gen-gen yang ada di dalam populasi itu melalui, dengan mengumpulkan gen yang ada di tetua 1 dan tetua 2. Misalnya, tetua 1, P1, tetua 2, P2. Kita buat disting. Sangat tahan dengan sangat rentan. Tidak ada sama sekali gen-nya dengan ada sama sekali. Semua gen-nya ada di situ. Kita silangkan dapat F1. Dapat F2. Maka kita duga heritabilitas arti luas di situ. Untuk menduga heritabilitas arti sempit, kalau persilangan konfisional begitu, kita bisa bentuk populasi BCP1, BCP2. Sementara ini tidak bisa kita buat BCP1, BCP2. Karena ragam yang terbentuk itu bukan berasal dari tetua-tetua P1, P2. Itu berbedaannya. Kita hanya bisa melihat aksi gen aditif itu melalui generasi berikutnya. Karena kita tahu bahwa kita melakukan seleksi, lalu ada kemajuan seleksi pada generasi berikutnya, kemajuan seleksi itu akibat dari aksi gen aditif yang sudah terbangkitkan sebagai konsekuensi dari mutasi yang kita berikan. Jadi aksi gen aditifnya hanya bisa diduga melalui delta G. Melalui kemajuan gen aditif. Yang sebetulnya persilangan konfisional bisa juga kita duga melalui itu. Jadi kelemahan dari mutasi ini, kita tidak bisa melakukan, mencari aksi gen aditif itu menggunakan B-cross. Atau bisa juga eksplorasi lebih lanjut. Apakah bisa, Pak? Misalnya M1 disilangkan dengan M0. Kan BC1 itu. Dua kali BC1 berarti kan ya? Kalau dalam rumus ragam aditif itu kan dua... Maaf, bukan dua. Dua kali ragam F2 dikurangi ragam BC1 tambah BC2 kan begitu ya? Kalau ini, apakah bisa, Pak? Misalnya dua kali ragam M2 dikurangi ragam BC1. Coba saja, apakah memungkinkan untuk itu? Kalau bisa, berarti bisa kita silangkan dengan M0. Memang belum pernah ada yang melakukan itu. Tapi bisa secara teori, apakah memungkinkan atau tidak? Saya kira bisa satu. Ada lagi? Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi kita duga ragam, 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 kemudian pendugaan parameter genetik itu tidak terbatas hanya apa yang saya sampaikan tadi. Yang penting Anda tahu filosofinya. Bahwa ragam lingkungan diperoleh dari mana? Ragam genetik diperoleh dari mana? Ragam aditif diperoleh dari mana? Pak, saya kan tidak punya ragam F2. Sekarang sudah ragam M3. Dibandingkan dengan ragam M0. Boleh menduga ragam genetik dari situ. Ragam M3. Pak, saya kan tidak melakukan seleksi di M2. Seleksi mulai dari M3. Apakah bisa kita melakukan M3 seperti M2? Bisa. Maka ragam di M3 itu adalah ragam penotip jadinya. Pak, saya kan melakukan seleksi bul tidak ke M5, tapi M4. Bisa nggak itu kita perlakukan sebagai ragam penotip? Bisa. Yang penting Anda tahu bahwa konsep ragam yang dimunculkan itu seperti apa, sehingga dia menduga ragam apa. Ragam penotip, ragam genetik, atau ragam lingkungan. Metodenya macam-macam bisa kita selalu lebih lanjut. Tadi saya katakan, pas saya ingin ragam M0-nya tidak satu. Biar banyak, 3, 4. Biar puas menduga ragam itu. Boleh. Seperti yang terjadi juga pada populasi F2. Kalau ragam F2 itu kan kita bisa menggunakan P1, P2, F1, dibagi tiga. Ini juga bisa sama. Pas saya ingin tidak dibagi tiga, P1 dikali P2 diakarkan. Boleh juga. Metode apa itu? Ada. Jadi ragam M0, ada dua M0 misalnya yang tidak dilakukan mutasi, tidak diradiasi. Atau begini, ada dua populasi yang diradiasi. Populasi 1, populasi 2, lalu M0-nya ada dua varitas. Varitas A, varitas B. Dua-duanya kita pakai sebagai dasar standar. Boleh kan? M01, M02, lalu diakarkan. M01 ditambah M02, lalu dibagi dua. Bisa. Saya ingin tidak terbatas pada apa yang saya sampaikan saja pendugaan parameter genetik, tapi filosofi dari itu semua. Semoga sejak awal saya sampaikan apa itu karakter-karakter yang bisa diduga untuk pendugaan parameter genetik, dan bagaimana data-data mana yang bisa kita bangkitkan dari populasi populasi yang kita terapkan. Bahkan saya tidak menggunakan pedigree, tidak menggunakan bold, tapi saya menggunakan SSD. Boleh juga, kan? Modifikasi juga itu. Itu saya kira ya. Teman-teman, Bapak-Ibu semua. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sampai ketemu, sampai jumpa di minggu berikutnya. Untuk tetap pendugaan parameter genetik dari populasi yang lain, meneduk silang dan membiarkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan end meeting berwarna ya.